Kemuruh. Aura agung yang seperti gunung begelombang menyapu dari puncak gunung bintang. Melihat pintu emas yang muncul di atas pilar batu setinggi 7.000 kaki, mata para jenius dari berbagai kerajaan menampakkan panas dan kegembiraan yang kaya. Arai mata-mata alam semesta berbintang. Saat itu, makhluk maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan kuno tujuh jiwa menghabiskan puluhan tahun untuk menyiapkan susunan ini. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, ia masih menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Tujuh pilar batu yang seperti logam ilahi memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan seluruh area menjadi seterang siang hari. Gelombang cahaya berkedip-kedip di dalam pintu emas, seolah itu adalah pintu masuk misterius ke dunia lain. Itu adalah pintu masuk ke Steri Universa Seping Arrai. Para jenius dari berbagai kerajaan sangat bersemangat. Namun, selain kegembiraan mereka, banyak dari mereka yang memiliki ekspresi sulit di wajah mereka. Tujuh pilar batu itu tingginya sudah seratus kaki, dan pintu emasnya bahkan lebih tinggi lagi. Hanya seniman bela diri dengan budidaya tahap transformasi inti tingkat kelima ke atas yang dapat bertahan di udara untuk waktu yang singkat. Ini juga berarti bahwa setidaknya mereka yang berada di bawah tahap transformasi inti tingkat kelima tidak akan bisa melewati pintu tersebut. Huff, bagaimana ketinggian sekecil ini bisa menghentikanku? Dalam sekejap mata, seorang pria dari kerajaan batu yang hanya berada di tahap transformasi inti tingkat keempat memimpin dan berlari ke depan. Ketika dia sampai di depan pilar batu di tengah, dia menginjak pilar tersebut dan naik. Menggunakan momentum, melompat ke atap dan melompati tembok, dia menginjak pilar dan naik. Mata semua orang berbinar saat melihat ini. Ini bisa dianggap sebagai ide bagus. Dalam sekejap mata, pria itu memanjat pilar batu setinggi seratus kaki dalam satu tarikan napas. Ketika dia mencapai puncak, dia langsung melompat, meninggalkan bayangan di udara saat dia berlari menuju pintu emas. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa dengan lancar memasuki bagian belakang pintu emas. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika pria itu bersentuhan dengan pintu, bagian dalam pintu tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyelaukan yang seterang matahari. Fluktuasi energi yang sangat kuat mengalir seperti semburan gunung, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Bang, suara keras terdengar, dan pria dari kerajaan batu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia memuntahkan seteguk darah. Selanjutnya, dia dikirim terbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini. Pemandangan di depan mereka membuat semua orang melebarkan mata. Penonton yang terkejut dan menganggap cara ini bisa dilakukan, langsung merasakan hati mereka menjadi dingin. Dua orang jenius dari tim Giant Rock terbang satu demi satu dan menangkap pria yang dikirim terbang. Salah satu dari mereka berbalik dan menggelengkan kepalanya ke arah Kiteng. Semua tulang dan meridian di tubuhnya telah hancur. Tidak ada harapan baginya. Merasa. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kegembiraan dan kegembiraan dari sebelumnya diam-diam berubah menjadi kesungguhan yang kental. Kiteng mengerutkan alisnya dan menyipitkan matanya. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keduanya untuk membawa pria itu pergi tanpa berkata apa-apa. Pemimpin partai Mistiwin, Lu Qi, pemimpin partai Flamesado, Pang Ao, dan pemimpin partai Dinasti Pedang, Qin Yingqiao, relatif tenang. Bagi mereka, hal seperti ini sangat normal. Hei hei, apakah semua orang sopan? Tawa lembut terdengar dari tim kekaisaran Tianluo. Ye Bugui yang tampan, yang mengenakan jubah merah, memandang ke arah kerumunan sambil bercanda dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan pergi dulu. Hahaha. Tawa arogannya dipenuhi dengan arogansi. Ye Bugui memiliki sikap arogan seolah-olah dia sedang mengejek semua orang yang hadir. Astaga. Setelah mengatakan itu, Ye Bugui langsung berubah menjadi bayangan merah dan terbang menuju pintu emas seperti cahaya yang mengalir. Pada saat ini, pemimpin tim bintang suci, Huang Fuliang, juga terbang pada saat yang bersamaan. Dia menyapu aura naga besar dan terbang dari arah lain. Huff, jika kamu ingin menjadi orang pertama yang masuk, kamu harus bertanya padaku apakah aku? Huang Fuliang, setuju. He he, aku akan bertanya padamu sekarang. Ye Bugui mencibir. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menjentikan jarinya. Swosh. Cahaya putih keabu-abuan melesat seperti anak panah ke arah Huang Fuliang. Kelopak mata Huang Fuliang bergerak-gerak. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan energi telapak tangan yang kuat untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Energi telapak tangan yang perkasar untuh, langsung menghancurkan berkas cahaya. Huff, sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan, Huang Fuliang mengejek. Namun, saat suara Huang Fuliang jatuh, bayangan merah melintas di depannya. Ye Bugui, yang berada puluhan meter jauhnya, tiba-tiba muncul di depan Huang Fuliang. Apa? Hati orang-orang di bawah terkejut. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sangguan yang dari tim bintang suci mau tidak mau bertanya. Lin Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan nada berat, teknik kedipan hantu. Ini adalah teknik gerakan rahasia klan hantu angin. Cahaya yang Ye Bugui nyalakan adalah panduan. Selama cahayanya terbang ke suatu tempat, Ye Bugui akan bisa bergerak dalam waktu singkat. Saya mengerti. Sangguan Yan menganggupkan kepalanya. Si Tu Feng, Su Rong, Wen Ya, dan yang lainnya juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Saat mereka berbicara, Ye Bugui telah melancarkan serangan berikutnya. Dia melambaikan tangannya dan bila telapak tangannya, yang dikelilingi oleh cahaya putih ke abu-abuan, menggambar busur cahaya terang di udara dan menebas ke arah tenggorokan Huang Fuliang. He he, hati-hati. Jangan biarkan aku memenggal kepalamu di sini. Hef, menurutku lebih baik aku mematahkan lenganmu sekarang. Huang Fuliang mengulurkan tangan kanannya dan seluruh lengannya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Seolah-olah dia basah kuyuk di bawah sinar matahari, cahaya kemasan langsung berubah menjadi bayangan cakar naga dan menyelimuti telapak tangan Huang Fuliang. Ada suara gemuruh yang keras di udara. Dentang. Dua warna cahaya berbeda, satu emas dan satu merah, saling bertabrakan. Seketika, percikan api berterbangan kemana-mana dan energi sejati meledak. Ledakan dahsyat itu seperti gemuruh guntur. Sekumpulan energi sejati yang kuat berdesir di langit. Ye bugui dan Huang Fuliang mundur ke belakang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar. Dua jenius teratas itu berimbang. Gemuruh. Gerbang emas di atas tujuh pilar yang mengjulang tinggi terus melonjak dengan fluktuasi energi yang kuat. Huff, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Mata Huang Fuliang menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, pada hari final, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang. Hahaha, semoga impianmu menjadi kenyataan, Ye bugui mengejek. Kemudian, keduanya bergerak dan melesat menuju gerbang emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengeng. Aura lain yang sangat kuat meledak dari gerbang. Namun, wajah Huang Fuliang dan Ye bugui tidak menunjukkan rasa takut. Keduanya menggunakan yuan sejati yang kuat untuk menyelimuti seluruh tubuh mereka. Di bawah kekuatan yang melonjak, mereka hanya berhenti kurang dari dua detik. Seolah-olah mereka telah melewati sekat di permukaan air dan langsung memasuki pintu besar. Mereka masuk. Tidak heran mereka adalah pemimpin dari dua kerajaan besar. Kemudian, Ki Teng, Lu Qi, Qin Yingqiao, Pang Ao dan yang lainnya juga terbang. Mereka secepat kilat, meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat mereka terbang menuju gerbang emas. Bagi beberapa orang ini, formasi spiona sesteri universe tidak dapat membentuk penghalang yang efektif. Pemimpin enam tim besar itu tidak merasakan tekanan sama sekali. Segera setelah itu, Ye wugui, Lin Yuan, Si Tu Feng, dan banyak jenius terkenal lainnya dari berbagai kerajaan juga terbang dan memasuki formasi mata-mata sesteri universe satu demi satu. Sedangkan bagi mereka yang relatif lebih lemah, mereka hanya bisa menatap mereka tanpa daya saat memasuki gerbang. Nona Chen Yu, apakah Anda ingin mencobanya? Di tim bintang suci, Sao Yan berkata kepada Yu Chen Yu. Yu Chen Yu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman tipis. Aku tidak akan pergi. Sebelum Sao Yan bisa mengatakan apapun, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang. Kenapa kamu tidak pergi? Suara familiar itu membuat hati Yu Chen Yu bergetar. Dia menoleh dan melihat wajah muda dan tampan. Ada senyuman tipis di matanya yang hitam pekat, memberikan perasaan yang sangat lembut kepada orang-orang. Chu Hen, kamu benar-benar masih hidup. Sao Yan mengangkat alisnya, merasa terkejut sekaligus terkejut. Kakak senior Sao Yan, Chu Hen mengangguk sebagai salam. Kemunculan Chu Hen, Luo Mengxiang, Long Qingyang dan lainnya menyebabkan keributan di alun-alun. Setelah pertempuran di kota Seinfair, para jenius dari berbagai kerajaan mulai memperhatikan sang juara daftar bumi. Namun, orang-orang dari tim bintang suci memandang Chu Hen dengan tatapan aneh. Karena konflik antara Chu Hen dan Huang Fu Liang, sebagian besar orang berada di pihak Huang Fu Liang. Bahkan jika mereka tidak menganggap Chu Hen sebagai musuh, mereka pasti tidak akan memiliki hubungan baik dengannya. Ekspresi Ji Xian paling jelek, terutama saat dia melihat Long Qingyang, Bai Yu Yue dan Long Suan Suang di belakang Chu Hen. Ji Xian menyesal tidak memasuki formasi spionase Steri Universe sebelumnya. Ada apa? Chu Hen melihat ekspresi Yu Chen Yu sedikit aneh, jadi dia bertanya. Yu Chen Yu mengepalkan kedua tangannya, buku-buku jarinya sedikit memutih. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi saat dia menatap Chu Hen. Gigi peraknya dengan ringan menggigit bibir merahnya saat dia memarahi dengan suara rendah. Kenapa kamu tidak mati saja? Hah! Chu Hen tercengang. Kamu ingin aku mati? Kamu, Yu Chen Yu sangat marah hingga dia hampir menginjak kakinya. Haha! Baiklah, baiklah, jangan marah. Ayo pergi. Chu Hen tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Sebelumnya, ketika dia mendengar semua orang membicarakannya, rasa penasarannya terhadap formasi mata-mata alam semesta berbintang luas telah meningkat. Sekarang, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Bagaimana caranya kita pergi? Yu Chen Yu cemberut karena ketidakpuasan. Setelah mengonsumsi pil kondensasi energi bumi, tingkat budidayanya telah mencapai tahap ketiga dari alam transformasi inti. Kekuatan semacam ini dianggap rendah di antara para jenius dari enam negara. Bahkan tahap keempat dari alam transformasi inti tulang Wu Siu hancur oleh kekuatan saluran tersebut. Dengan kekuatan Yu Chen Yu, secara alami mustahil baginya untuk memasuki formasi. 282. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan membawamu masuk. Saat kata-kata Chu Hen keluar dari mulutnya, itu menyebabkan semua orang terkejut. Namun, setelah keterkejutan awal, banyak dari mereka yang terlihat meremehkan. Kita harus tahu bahwa perlawanan yang dihasilkan oleh formasi spiona sesteri universe bergantung pada jumlah orang. Jika hanya Chu Hen saja, tidak akan terlalu menjadi masalah baginya untuk masuk. Namun, dengan Yu Chen Yu, Chu Hen harus menahan dampak energi dua orang. Tekanan energi besar yang terbentuk tidak sesederhana satu tambah satu. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah Chu Hen menoleh untuk melihat Bai Yu Yue, yang memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Kakak senior Yu Yue, kamu juga harus ikut. Wah! Begitu dia mengatakan itu, seluruh kerumunan menjadi jijik. Bahkan orang-orang dari tim Bintang Suci memandangnya dengan jijik. Apakah Chu Hen gila? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Bahkan jika itu adalah Huang Fuliang, Ye No Chuning, dan Ki Teng, mereka tidak berani membawa serta dua orang dengan santai. Namun, Chu Hen masih memiliki ekspresi tenang. Namun, melihat tatapan lembut di mata Chu Hen, Bai Yu Yue merenung sejenak, lalu mengangguk. Meski terdengar konyol, Bai Yu Yue tahu bahwa Chu Hen harus memiliki keyakinan mutlak untuk melakukannya. Yu Chen Yu, sebaliknya, sedikit cemas. Dia menepuk lengannya dan berkata, Apakah kamu ingin mati? Aku tidak akan pergi, kamu bisa membawa kakak senior Yu Yue. He he, kakak muda Chen Yu, apakah kamu mengkhawatirkan Chu Hen ku? Long King Yang bercanda. Bagaimana saya bisa? Yu Chen Yu tersipu dan suaranya menjadi lebih lembut. Baiklah, ini sudah larut. Kata Chu Hen sambil melihat orang lain di sekitarnya. Kakak, kakak kedua, Meng Chang, kakak senior Sao Yan, kalian seharusnya baik-baik saja, kan? Meng Chang. Kedua kata ini mengungkapkan rasa keakraban dan kelembutan. Sejak kapan Chu Hen menjadi begitu akrab dengan Luo Meng Chang? Luo Meng Chang tersenyum tipis dan mengangguk tanpa ragu. Aku baik-baik saja. Long King Yang, Long Suan Suang, dan Sao Yan juga menyatakan bahwa mereka baik-baik saja. Ayo pergi. Dengeng. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan inti sejati keluar dari tubuh Chu Hen. Ketika penonton melihat ini, mereka tidak bisa menahan cibiran. Huff, Anda baru berada di alam transformasi inti tingkat ke-6, namun Anda berani menjadi begitu sombong. Mari kita lihat bagaimana dia menangani hal ini nanti. Alam transformasi inti tingkat ke-6 Banyak orang jenius dari tim Saint Star yang diam-diam terkejut. Tim lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi orang-orang dari tim Saint Star mengetahuinya. Pertumbuhan budidaya Chu Hen sangat cepat. Sepertinya, bencana, itu terjadi. Yang dia temui di lembah gurun sebelumnya merupakan sebuah berkah tersembunyi. Namun, dengan budidaya di alam transformasi inti tingkat ke-6, mustahil baginya untuk membawa dua orang melewati pintu emas. Dengeng. Segera, bola api ilusi berwarna merah keemasan dilepaskan dari tubuh Chu Hen. Cahaya api ilusi membentuk bola cahaya dengan diameter 2 meter, menyelimuti Yu Chenyu dan Bai Yu Yue di dalamnya. Tak lama setelah itu, sepasang sayap cahaya ungu terbentang dari punggung Chu Hen. Berdiri diam. Teriak Chu Hen, ekspresi Yu Chenyu dan Bai Yu Yue membeku. Wah! Bayangan ungu terbang keluar, Chu Hen langsung membawa kedua orang itu ke puncak tujuh pilar batu penyangga surga. Ketika mereka bertiga mendekati pintu emas, gelombang kejut menghantam mereka seperti tsunami. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu seperti semburan air, memancarkan aura yang sangat kuat. Kekuatan besar dan perkasa bertabrakan dengan bola cahaya yang dibentuk oleh lapisan api ilusi di sekitar tubuh Chu Hen. Dalam sekejap, bola cahaya api ilusi itu berubah bentuk. Ketika mereka melihat situasi ini, rasa jijik di wajah orang-orang di bawah menjadi semakin tebal. Huff! Itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Melebih-lebihkan diri sendiri. Tepat ketika semua orang menunggu untuk melihat Chu Hen mempermalukan dirinya sendiri, mereka melihat cahaya hitam aneh memancar dari tubuh Chu Hen sekali lagi. Cahaya hitam pekat itu seperti sembilan api dunia bawah yang menyebar dan menutupi permukaan bola cahaya api ilusi. Dengan suara, wusk ruang di sekitar pintu emas bergetar. Detik berikutnya, ekspresi semua orang membeku. Mereka melihat bahwa Chu Hen dan dua lainnya terbungkus dalam api ilusi, langsung menerobos pertahanan pintu emas dan memasuki sterri universe seping arai. Ini. Para jenius dari berbagai dinasti semuanya tercengang. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah. Sang, Long King Yang, Long Suan Suang, dan Sao Yan mengikuti dari belakang, masing-masing menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk memasuki pintu emas. Dengeng. Cahaya keemasan menyilaukan melintas di depan mereka. Chu Hen menghentikan Yu Chen Yu dan Bai Yu Yue. Yang menarik perhatiannya adalah dunia spasial yang sangat aneh. Dimanapun dia bisa melihat hamparan emas yang mempesona. Tanah di bawah kaki mereka kokoh dan tebal, dan ditutupi dengan tanda kuno yang aneh dan gulungan rahasia. Rune aneh itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sangat indah. Kabut roh tebal berkumpul di atas kepalanya, dan kabut roh berkabut mengaburkan penglihatannya, membuat matanya sulit mendeteksi tingkat penglihatan yang lebih dalam. Dengeng. Setelah itu, Long King Yang, Luo Meng Shang, dan dua lainnya juga datang ke sisi Chu Hen. Dimanakah orang-orang yang datang sebelum kita? Yu Chen Yu melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Mereka ada di sini, tapi kami tidak bisa melihatnya, Luo Meng Shang menjawab dengan santai. Tidak dapat melihatnya. Mengapa? Ini disebabkan oleh kekuatan Stere Universe Sepying Array. Nanti, kita akan memasuki lapisan ruang Array yang berbeda, dan kita tidak akan bisa melihat satu sama lain. Penjelasan Luo Meng Shang agak kabur. Bahkan Chu Hen hanya memahami setengahnya, jadi dia bertanya, apakah ada perbedaan antara berbagai lapisan ruang Array? Tidak banyak perbedaannya, dan saya tidak terlalu yakin secara spesifik. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu benar-benar memahami susunan ini. Chu Hen menghela nafas lega, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Ngomong-ngomong, Stere Universe Sepying Array adalah satu-satunya reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa yang terpelihara dengan baik. Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa telah musnah selama hampir 300 tahun, dan enam dinasti besar belum mampu benar-benar memahami rahasianya. Bagaimanapun, Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun susunan ini, dan ini bisa dikatakan sebagai proyek besar. Apapun yang terjadi, mari kita semua fokus pada keselamatan, kata Chu Hen. Namun, begitu dia melihat ke atas, Chu Hen tertegun, karena dia menyadari bahwa orang-orang di depannya telah menghilang, dan dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh ruang. Mereka baru saja selesai berbicara, dan itu sudah dimulai. Mengsiang, kakak laki-laki, Chu Hen mencoba memanggil dengan lembut, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Dunia emas di depannya tiba-tiba menjadi sangat misterius dan asing. 283 Di dalam formasi mata-mata alam semesta berbintang luas. Ada aura misterius di mana-mana. Chu Hen berjalan tanpa tujuan di dunia emas ini, tapi dia berjalan tanpa sadar. Seolah-olah ada kekuatan misterius tak kasat mata yang mendorongnya maju. Ini sungguh aneh. Rahasia macam apa yang terkandung dalam formasi ini? Seiring berjalannya waktu, hati Chu Hen menjadi semakin penasaran. Perlahan-lahan, kondisi pikiran Chu Hen juga berangsur-angsur menjadi tenang. Dengeng dengungan. Pada saat ini, ruang di depan Chu Hen tiba-tiba berfluktuasi. Kabut spiritual emas tebal yang berkumpul di depannya perlahan menyebar ke samping. Kemudian, aura agung dan kuat terbang ke arahnya. Ini. Murid Chu Hen sedikit menyusut, dan dia terkejut. Yang terlihat adalah pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Itu adalah pohon besar yang tingginya lebih dari seribu meter. Cabang-cabangnya lebat sekali, dan mahkotanya yang besar menutupi langit. Itu memancarkan aura kehidupan yang kuat. Di batang pohon, ada banyak tanda aneh dan gulungan rahasia. Setiap daun juga bersinar dengan cahaya perak. Pohon jalanan. Chu Hen sedikit terkejut. Merasakan energi reiki yang kuat yang dipancarkan dari pohon yang menjulang tinggi, itu jelas merupakan pohon jalanan. Chu Hen terkejut. Pohon jalanan yang tingginya lebih dari seribu meter hampir sepuluh kali lipat ukuran pohon jalanannya. Alam macam apa yang dimiliki pohon jalanan Runecaster untuk mencapai tingkat sebesar itu. Kekuatan misterius yang tak terlihat menarik Chu Hen untuk terus berjalan maju. Semakin dekat dia ke pohon jalan, semakin aktif energi reiki di istana niwan miliknya. Ketika Chu Hen berdiri di bawah pohon jalanan, dia sudah merasa seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Segera setelah itu, Chu Hen mau tidak mau mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menyentuh batang pohon. Dengeng! Saat dia menyentuh batang pohon, kekuatan misterius memasuki tubuh Chu Hen seperti arus listrik dan langsung menyerang jantungnya. Bang! Hati Chu Hen bergetar hebat, dan kesadarannya menjadi kabur sesaat. Detik berikutnya, seolah-olah kesadaran Chu Hen ditarik oleh kekuatan aneh, dan memasuki ruang yang kabur dan gelap. Di tengah ruang ini, ada pohon setinggi 100 meter yang penuh vitalitas, dan tanpa henti memancarkan kekuatan spiritual yang kental. Chu Hen sangat akrab dengan tempat ini. Itu adalah istana niwan miliknya. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa pohon jalanan di luar ingin membawanya ke istana niwan miliknya. Kemudian, di bawah persepsi Chu Hen yang tercengang, pohon jalanan bersinar terang, cahaya lembut yang indah berkedip-kedip di antara cabang dan dedaunan. Di batang pohon, rune aneh mekar dengan cerah, tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak lagi rune yang tampak agak redup dan tidak berkilau. Sekilas, Chu Hen tahu bahwa rune terang itu adalah rune yang bisa dia kendalikan sesuka hatinya. Adapun rune redup itu, itu adalah rune yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, atau mungkin dia belum berhasil memadatkannya. Melihat rune itu, dorongan yang tidak bisa dijelaskan untuk menyingkat rune itu muncul di hati Chu Hen. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Chu Hen segera mengendalikan energi reiki dan mengarahkannya ke salah satu rune redup. Namun, ketika Chu Hen mulai memadatkan rune ini, dia menyadari bahwa itu sangat sulit. Apa yang terjadi? Chu Hen tercengang. Sebelumnya, dia hanya seorang master rune tingkat menengah kelas satu, tetapi sekarang dia sudah berada di level master rune tingkat tinggi. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya rune ini. Itu hanya rune tingkat tinggi yang sederhana. Dengan levelnya, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Dengan kebingungan di hatinya, Chu Hen menghabiskan setengah cangkir waktu minum teh sebelum dia selesai memadatkan rune. Melihat rune yang menyala di tubuh pohon dao, Chu Hen merasa sedikit bingung. Mungkinkah? Sebuah ide muncul di benak Chu Hen. Kemudian, dia mengarahkan jejak energi reiki ke rune lain yang tampak seperti laba-laba. Kekuatan yang terkandung dalam rune ini dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya, jadi kesulitan memadatkannya secara alami dua kali lebih sulit. Namun, menurut standar master rune tingkat tinggi, itu dapat diselesaikan dengan mudah dalam keadaan normal. Namun, ternyata, kali ini Chu Hen menghabiskan hampir waktu secangkir teh untuk langsung menyalakannya. Seperti yang diharapkan, ini bukanlah situasi yang terisolasi. Segera setelah itu, Chu Hen berpikir sendiri dan menarik rasa ilahi dari istana niwan miliknya. Fiu! Saat dia membuka matanya, Chu Hen kembali ke dunia luar. Dia masih berdiri di depan pohon jalan besar yang tingginya ribuan meter. Setelah berpikir sejenak, cahaya tajam muncul di mata Chu Hen. Dia melepaskan energi reiki dan sedikit mengangkat telapak tangannya. Dengeng, aliran udara sedikit bergetar, dan rune yang tampak seperti laba-laba tadi langsung terbentuk di antara jari-jari Chu Hen. Ini. Chu Hen tercengang lagi. Kecepatan kondensasi rune kali ini sebenarnya sangat cepat. Dalam keadaan normal, dengan kemampuan Chu Hen, dia membutuhkan sekitar 2 hingga 3 jam untuk menyingkat rune ini. Namun, dia menghabiskan hampir waktu minum teh di istana niwan miliknya. Sekarang setelah dia keluar, hanya butuh beberapa saat baginya. Perbedaan antara sebelum dan sesudah sungguh mengejutkan. Saya mengerti sekarang, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Chu Hen tiba-tiba mengerti. Pohon jalan besar yang tingginya ribuan meter di depannya memiliki efek meningkatkan kecepatan rune caster. Rune kondensasi. Misalnya, jika seorang anak berusia 8 tahun menerima tingkat pelatihan yang sama dengan anak berusia 10 tahun, hal itu akan sangat sulit pada awalnya. Namun, begitu dia bertahan, fisik dan kemampuan anak berusia 8 tahun itu akan lebih baik dari teman-temannya di masa depan. Prinsipnya sama. Pohon jalanan yang aneh ini telah meningkatkan kesulitan kondensasi rune untuk Chu Hen. Ketika Chu Hen berhasil memadatkan rune di istana niwan miliknya, kecepatannya akan meningkat dalam keadaan normal. Namun, pohon jalanan ini telah sangat mengurangi waktu, pelatihan dengan tingkat kesulitan tinggi. Semakin Chu Hen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Seperti yang diketahui semua orang, ketika rune caster bertarung melawan Wu Xiu, kelemahan terbesar mereka adalah kecepatan mereka. Biasanya, karena kecepatan mereka tidak cukup cepat, mereka tidak akan bisa menyelesaikan susunan rune tepat waktu untuk menciptakan serangan yang kuat. Akibatnya, mereka akan dibunuh oleh seorang seniman bela diri dalam sekejap. Oleh karena itu, bagi rune caster, kecepatan kondensasi rune sangatlah penting. Dalam keadaan normal, cara terbaik untuk meningkatkan kecepatan kondensasi rune adalah dengan berlatih selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Namun, pohon jalanan yang aneh ini mampu meningkatkan kecepatan kondensasi rune dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana ini tidak mengejutkan Chu Hen? Meskipun dia terutama fokus pada seni bela diri, jika dia bisa mengembangkan rune casternya ke tingkat tertentu, dia akan bisa menggunakan seni spiritual dan bela diri. Pada saat itu, dengan menggunakan seni spiritual dan bela diri, kekuatan esensi sejati dan kekuatan roh cerah, pasti akan membawa masalah yang tidak terduga kepada lawan. Ini sungguh menakjubkan. Chu Hen segera menenangkan kegembiraannya dan meletakkan tangannya lagi di batang pohon jalan di depannya. Dengeng! Seiring dengan riak energi yang sangat aneh, kesadaran Chu Hen sekali lagi ditarik. Sama seperti sebelumnya, ia tanpa sadar memasuki istana niwan miliknya. Setelah memahami keseluruhan cerita, Chu Hen penuh energi. Tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan energi reiki untuk menyingkat rune redup. Meskipun pohon jalanan yang aneh memberi Chu Hen banyak kesulitan dan tekanan, itu juga melatih kemampuan Chu Hen. Pada periode waktu berikutnya, dia tidak mempedulikan hal lain dan sepenuhnya tenggelam dalam praktik kondensasi rune. Waktu berlalu sangat cepat. Chu Hen sudah lupa waktu dan berapa lama dia berada di sana. Pohon jalanan di istana niwan miliknya sudah ditutupi dengan tanda-tanda yang mempesona. Ini adalah pencapaian Chu Hen. Ham! Pada saat ini, bola cahaya tiba-tiba muncul di sisi lain istana niwan miliknya. Bola cahaya ini adalah bayangan sebuah pohon. Siluet pohon yang sebening kristal itu bersinar lembut. Segera setelah itu, siluet pohon itu terus bertambah besar dan besar. Dengan aura yang mengejutkan, tingginya langsung melebihi seratus meter. Jika ia mengayunkan kekuatannya, ia bahkan akan melampaui pohon jalanan Chu Hen. Pohon jalanan ini tidak lain adalah pohon jalan leiyuan. Astaga! Astaga! Pada saat berikutnya, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pohon jalan Chu Hen dan menjerat pohon jalan leiyuan. Kemudian, mereka dengan paksa menarik pohon jalan itu. Sinar cahaya hitam yang mendominasi muncul dari pohon jalan Chu Hen. Selanjutnya, pohon jalan leiyuan ditelan paksa oleh pohon jalan Chu Hen. Gemuruh! Setelah itu, istana niwan dilanda kekacauan. Pohon jalan Chu Hen berkembang dengan cahaya yang lebih cemerlang. Pohon besar itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cabang dan dedaunan yang lebat menjadi lebih cerah. Decaotik bodi sebenarnya sangat mendominasi. Ia bahkan bisa menelan pohon jalanan orang lain. Chu Hen terkejut sekaligus bahagia. Di saat yang sama, dia masih ragu. Menurut pemahamannya saat ini, bahkan seorang ahli tato tingkat roh pun tidak memiliki kemampuan untuk menelan pohon jalanan orang lain. Relatif umum bagi para pembuat tato untuk saling menghancurkan pohon jalanan. Namun, merampas pohon jalan orang lain secara paksa cukup jarang terjadi. Sedangkan untuk langsung menelan pohon jalan orang lain, itu bahkan lebih jarang lagi. Chu Hen menjadi semakin penasaran dengan tubuh caotik. Batasan garis keturunan macam apa ini? Dia awalnya mengira kegunaannya adalah untuk memperkuat tubuh fisiknya. Dia tidak menyangka benda itu memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Dan mengapa dia memiliki dua garis keturunan yang berbeda, tubuh murid suci iblis dan tubuh caotik? Ini selalu membingungkan Chu Hen. Senior Li Wuxiang pasti tahu sesuatu, kan? Lupakan saja, suatu hari nanti, saya pasti bisa mengungkap misteri tubuh caotik. Chu Hen berhenti memikirkannya dan mulai menggabungkan dan menyempurnakan pohon jalan Lei Yuan. 284 Energi Reiki yang melonjak terus melonjak di istana Niwan Chu Hen. Pada saat ini, Chu Hen sudah memasuki keadaan di mana dia melupakan dirinya sendiri. Saat dia melahap pohon Dao Lei Yuan, Chu Hen juga terus-menerus meninjau forma sirune. Semakin jauh dia pergi, semakin terampil dia dalam pembentukan rune. Selama itu adalah rune tingkat tinggi yang dia pegang, dia akan bisa membentuknya dengan mudah. Dia tidak merasakan sedikitpun tekanan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Gejolak di istana Niwan Chu Hen berangsur-angsur meredah. Dibandingkan sebelumnya, area istana Niwan sudah meluas. Selain itu, pohon jalan Chu Hen juga telah tumbuh hingga panjang lebih dari 150 meter. Rune misterius yang mempesona itu seperti busur listrik perak, sangat mempesona. Akhirnya berakhir, Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan kepuasan. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, tapi yang terlihat adalah pemandangan lain. Pohon Dao aneh setinggi seribu meter yang berdiri di depan mereka telah menghilang tanpa jejak. Yang lebih aneh lagi adalah pemandangan sekitar telah berubah drastis. Pada saat ini, Chu Hen sebenarnya berada di langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Langit dipenuhi bintang-bintang yang jernih dan terang, seolah-olah dia bisa menjangkau dan memetiknya. Apa yang terjadi? Chu Hen bingung. Mungkinkah dia secara tidak sengaja memasuki tingkat ruang lain di arai mata-mata bintang luas? Setelah memikirkannya sebentar, sepertinya memang itulah masalahnya. Langit berbintang yang tak berujung menciptakan keadaan yang tak terlukiskan dan aneh di hati Chu Hen. Di bawah cahaya miliaran bintang, Chu Hen sekecil setitik debu, seperti perahu kecil di lautan luas. Dengeng. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang aneh ditangkap oleh Chu Hen. Chu Hen dengan tenang mengamati dan menemukan bahwa itu adalah seberkas cahaya lembut ilusi. Gumpalan cahaya lembut ini terhubung ke sembilan surga, tapi itu adalah energi yang dipancarkan dari bintang tertentu. Mungkinkah itu kekuatan bintang-bintang? Chu Hen segera menyalurkan gumpalan energi ke dalam tubuhnya. Begitu gumpalan cahaya lembut itu memasuki tubuhnya, segera menyatu dengan anggota badan dan tulangnya. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa ki primordial di tubuhnya menjadi sedikit lebih menyenangkan. Kekuatan batin sejati tidak menolak gumpalan energi itu, yang berarti energi ini bermanfaat baginya. Lalu, Chu Hen duduk bersila di bawah langit berbintang yang tak berujung. Keadaan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia menggunakan hatinya untuk merasakan perubahan sekecil apapun di sekelilingnya. Dengeng. Segera, Chu Hen merasakan gumpalan energi bintang lainnya, dan dia tidak ragu untuk mengambilnya dan menariknya ke dalam tubuhnya. Gumpalan star energi ini jelas jauh lebih kuat dari gumpalan sebelumnya. Chu Hen merasa seolah-olah ada arus listrik samar yang mengalir melalui meridiannya. Ada sedikit mati rasa, tapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Segera setelah itu, yang ketiga, keempat, kelima, sinar cahaya halus keperakan dan lembut memancar dari bintang terang. Ribuan sinar ilusi dan cahaya lembut seperti sungai yang menyatu ke laut, dan semuanya mengalir menuju tubuh Chu Hen. Pada saat itu, Chu Hen tampak bermandikan cahaya bintang suci. Energi bintang tak berujung menyusup ke permukaan kulitnya, melewati meridian dan tulangnya, dan mencapai inti Yuannya. Dengeng! Seluruh tubuh Chu Hen terasa hangat, seolah-olah sedang berendam di sumber air panas. Yuan kornya menyerap energi dan dengan cepat mulai beredar. Energi bintang yang diserap terus mengalir ke seluruh tubuh Chu Hen, menghilangkan kotoran di meridiannya dan memperkuat tubuhnya. Awalnya, tubuh Chu Hen jauh lebih tangguh daripada orang biasa karena tubuh caotik dan metode tempering tubuh matahari terik. Sekarang, sekali lagi telah diperbaiki dari fondasi aslinya. Tanpa berlebihan, begitu Chu Hen meninggalkan tempat ini, dia mungkin bisa membunuh Hu Siu dengan level yang sama dengan satu pukulan. Ini, formasi pengintai berbintang, sungguh menakjubkan. Chu Hen membuka matanya dan melihat kulitnya yang berkilau. Matanya dipenuhi keheranan. Dalam keadaan normal, orang biasa tidak akan mampu menyerap energi bintang sama sekali. Namun, dengan bantuan, formasi mata-mata berbintang, masalah ini dapat berjalan dengan lancar. Boom! Pada saat ini, energi yang sangat aneh dan gelisah muncul dari telapak tangan kiri Chu Hen. Chu Hen terkejut. Dia mengangkat tangan kirinya, hanya untuk melihat tujuh bintang kecil tiba-tiba berkelap-kelip dengan cahaya yang terkadang terang dan terkadang gelap. Apa yang terjadi? Bintang-bintang yang terdiam selama beberapa bulan terakhir, mengapa mereka bereaksi sekarang? Kembali ke Pegunungan Danau Surgawi, Dewa Tikus Pencuri memberikan buku Surgawi Bintang Suci. Bahwa dia mencuri dari keluarga Kekaisaran ke Chu Hen dan memerintahkan Chu Hen untuk menyalin isi buku itu. Namun, setelah Chu Hen membuka buku Surgawi Bintang Suci, cahaya kemasan yang menyelaukan menyebabkan tujuh bintang muncul di telapak tangannya. Namun, tidak ada konten lain di dalam buku tersebut. Buku Surgawi Bintang Suci, dikatakan berisi rahasia terbesar dinasti Bintang Suci. Namun, Chu Hen tidak dapat menemukan rahasianya. Setelah kembali dari Pegunungan Danau Surgawi, ketujuh bintang itu bersembunyi di telapak tangan Chu Hen dengan patuh dan tidak terjadi apa-apa. Dia tidak menyangka akan ada reaksi sekarang. Mungkinkah itu rahasia dalam, buku Bintang Suci Surgawi? Terkait dengan, formasi mata-mata berbintang. Dengeng Tidak menunggu Chu Hen bereaksi dari kebingungannya, tujuh bintang di telapak tangannya langsung bersinar dengan kemegahan luar biasa, dan aura yang sangat ganas dan dingin menusuk meledak. Setelah itu, tujuh bintang terbang keluar dari telapak tangan Chu Hen. Kemudian, mereka berubah menjadi tujuh bola cahaya putih seukuran kepalan tangan yang berputar mengelilingi tubuh Chu Hen. Tujuh bola cahaya putih berputar mengelilingi tubuh Chu Hen seperti lentera. Sesaat kemudian, tujuh pilar cahaya putih membubung ke langit. Kekuatan luar biasa itu sebanding dengan pelangi putih yang menembus matahari. Itu memicu kekuatan yang menghancurkan bumi dan melesat ke langit berbintang luas yang tak berujung. Gemuruh Segera setelah itu, ruang tempat Chu Hen berada menjadi sangat tidak stabil. Langit dan bumi bergetar, dan angkasa bergetar. Banyak bintang berkelap ke lip terang. Wah! Di bawah tatapan Chu Hen yang dipenuhi keheranan, tujuh pilar cahaya putih mengikuti momentum dan melesat ke atas. Bagaikan aurora yang terbang melintasi alam semesta, mereka langsung terbang ke langit berbintang di sembilan langit. Saat tujuh pilar cahaya memasuki langit, tujuh bintang yang sangat terang dan cemerlang tiba-tiba muncul di antara bintang-bintang di langit. Ketujuh bintang itu seperti penguasa galaksi. Mereka disusun dalam bentuk gayung. Inilah biduk yang dipuja oleh kerajaan kuno tujuh jiwa. Chu Hen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dengeng! Sesaat kemudian, tujuh sinar cahaya keemasan yang memancarkan aurora suci mekar dari biduk. Mereka turun dari langit dan langsung memasuki tubuh Chu Hen. Cahaya tujuh bintang memasuki tubuhnya. Celetuk! Tubuh Chu Hen bergetar hebat. Bahkan hatinya bergetar. Kekuatan yang sangat luar biasa melonjak ke tubuh Chu Hen seperti aliran deras yang menembus bendungan. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat dihalangi sama sekali. Pada saat yang sama, suara menggelegar meledak di benak Chu Hen. Biduk mengendalikan langit dan ketujuh bintang dipisahkan sejauh ribuan mil. Kuasai transformasi bintang surgawi dan keterampilan pamungkas. Eighth Desolation Breaker. Teknik Bintang Langit Biduk. Teknik Bintang Langit Biduk. Saat dia mendengarkan kata-kata ini, darah di tubuh Chu Hen mulai mengalir lebih cepat. Selanjutnya, sejumlah besar informasi asing muncul di benaknya. Teknik Bintang Langit Biduk. Ini adalah teknik budidaya seni bela diri yang berisi tujuh jenis keterampilan unik. Isi yang dijelaskan di dalamnya menyebabkan hati Chu Hen bersemangat dan terkejut tanpa henti. Saat dia merasakan kekuatan bintang yang melimpah di tubuhnya, Chu Hen tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya memahami rahasia Buku Surgawi Bintang Suci. Itu adalah teknik Bintang Langit Biduk. Jadi inilah rahasia dinasti Bintang Suci. Buku Surgawi Bintang Suci adalah kuncinya. Yang dapat digunakan untuk membuka kekuatan tujuh bintang yang tersembunyi di formasi mata-mata alam semesta berbintang. Kemudian, dia akan menerima kekuatan tujuh bintang untuk meredam tubuhnya dan mengintip teknik Bintang Biduk Surgawi yang mengejutkan. Dari informasi yang masuk ke dalam pikirannya, dia tahu bahwa jika dia ingin mengembangkan teknik Bintang Biduk Langit, dia harus melunakkan tubuhnya dengan kekuatan tujuh bintang. Mungkin karena alasan inilah keluarga kekaisaran memperlakukannya sebagai rahasia dan tidak membocorkan informasi apapun. Semakin Chu Hen memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja menemukan rahasia keluarga kekaisaran ini. 285 Menggunakan kekuatan buku Surgawi Bintang Suci sebagai kunci, untuk mengaktifkan kekuatan tujuh bintang dalam formasi spionase langit berbintang, menerima kekuatan tujuh bintang untuk menyempurnakan tubuhnya, dan mengintip teknik Bintang Langit Biduk yang mengejutkan. Rahasia terbesar keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci secara tidak sengaja terbongkar oleh Chu Hen. Jadi inilah rahasia keluarga kerajaan, setelah berpikir sebentar, Chu Hen menghela nafas lega. Matanya yang cerah menunjukkan sedikit kesungguhan. Saat itu, ketika tikus pencuri mencuri kitab suci dari keluarga kerajaan, sang putri sekaligus bupati, Huang Fu King, yang secara pribadi memimpin banyak ahli tim kegelapan untuk mengejarnya. Saat itu, sungguh beruntung Chu Hen bisa hidup kembali. Menurut tingkat kerahasiaan keluarga kerajaan, rahasia ini kemungkinan besar hanya diketahui oleh dinasti Bintang Suci. Lima dinasti lainnya kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Aku benar-benar tidak menyangka hal seberuntung itu terjadi padaku. Senyuman penuh pengertian muncul di sudut mulut Chu Hen. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tidak terduga. Dia tidak menyangka formasi mata-mata langit berbintang mengandung begitu banyak kekuatan misterius. Pantas saja ke enam dinasti tersebut telah berperang selama ratusan tahun. Hanya formasi ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang ngiler karenanya. Merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, Chu Hen mengepalkan tangan kanannya, dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara retakan yang kuat. Aura mengejutkan dilepaskan, dan udara bergetar dengan gelombang udara yang deras. Chu Hen mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang dipenuhi bintang. Tujuh bintang paling terang di biduk adalah yang paling mempesona. Setiap bintang tampak dekat, seolah-olah dia bisa menyentuhnya jika dia mengulurkan tangannya. Hah! Chu Hen tiba-tiba mengeluarkan suara kejutan. Baru saja, entah kenapa, bintang dube dari biduk tampak memancarkan kilau abu-abu samar. Kilaunya cepat berlalu, tetapi Chu Hen merasa bahwa dia tidak salah melihat. Segera, kelopak mata Chu Hen bahkan tidak berkedip saat dia menatap tajam ke tujuh bintang yang terang dan gemerlap. Namun, setelah hampir setengah jam berlalu, mata Chu Hen sedikit sakit dan lehernya kaku, namun dia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu aneh. Apakah mataku mempermainkanku? Chu Hen sedikit menggerakkan lehernya yang sakit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, mata dan pendengarannya sekarang jernih, dan dia penuh energi. Secara logika, dia seharusnya tidak melihat sesuatu. Aku mengerti. Alis tampan Chu Hen sedikit terangkat saat senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, sambil berpikir, dia berteriak dengan suara rendah. Kekuatan mata iblis. Dengeng. Dalam sekejap, kekuatan aneh dan kuat ditransmisikan dari tubuh Chu Hen. Seiring dengan sensasi terbakar yang samar, matanya yang hitam pekat berubah menjadi ungu setan. Mata Chu Hen menjadi dingin, dan sepasang mata iblisnya memancarkan cahaya ungu samar. Matanya yang seperti obor sekali lagi menjelajahi galaksi yang luas. Bidang penglihatan mata iblis begitu luas sehingga penglihatan Chu Hen berubah dengan cepat. Galaksi luas di depannya tampak lebih jelas di pandangan Chu Hen, dan dia bahkan bisa dengan jelas melihat kekuatan halus bintang-bintang. Dengeng. Apa itu? Murid Chu Hen sedikit menyusut. Apa yang muncul di hadapannya kali ini jelas berbeda dari sebelumnya. Pinggiran bintang Dube diselimuti lapisan kabut abu-abu suram. Dibandingkan dengan enam bintang lainnya, kilau yang dipancarkan bintang Dube jelas sedikit lebih gelap. Ini adalah situasi yang dideteksi Chu Hen dengan mata iblis. Dalam hal ini, itu bukanlah ilusi sekarang, juga bukan ilusi. Masih ada rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di sini. Detak jantung Chu Hen bertambah cepat tanpa disadari. Dia menyipitkan matanya dan sedikit menenangkan kegelisahan di hatinya. Kemudian dia terus melepaskan kekuatan mata iblis dan memulai penjelajahan bintang Dube lebih dalam. Namun, pada saat ini, lapisan kabut abu-abu suram yang menyelimuti bintang Dube menjadi gelisah. Pada saat berikutnya, awan besar kabut abu-abu tiba-tiba turun dari langit, langsung menerkam ke arah Chu Hen. Ini, Chu Hen menjadi pucat karena ketakutan. Situasi apa ini? Kabut kelabu menyebar dengan sangat cepat, menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, itu menutupi pandangan Chu Hen. Gemuruh. Kabut kelabu tebal tak berujung itu seperti serangan ribuan pasukan dan kuda. Namun, saat ini, seberkas cahaya putih menembus kabut abu-abu. Sinar cahaya putih menembus kabut abu-abu dan langsung menyelimuti tubuh Chu Hen. Kemudian, Chu Hen hanya merasakan gaya tarik yang sangat kuat menariknya. Dengeng, dengan sedikit gemetar, Chu Hen tiba-tiba melihat cahaya putih menyelaukan melintas di depannya. Sesaat kemudian, dia langsung tiba di ruang lain. Tempat apa ini sekarang? Chu Hen sedikit mengernyit, mata iblisnya bersinar dengan cahaya ungu samar yang melonjak dengan sedikit kesungguhan. Melihat sekeliling, ini seperti istana yang aneh. Istana ini mewah yang belum pernah dilihat Chu Hen sebelumnya. Ubin batu di tanah, pilar istana, dan dinding semuanya terbuat dari kristal kaca yang berkilau dan tembus cahaya. Setiap inci area tersebut dipenuhi dengan aura mewah dan mulia. Setelah hati-hati memeriksa sekelilingnya, pandangan Chu Hen beralih ke puncak istana. Hal pertama yang terlihat adalah platform batu persegi. Platform batu itu tingginya sekitar 1 meter, dan juga terbuat dari kaca kristal. Di masing-masing dari empat sudut platform batu, terdapat patung kepala naga emas dengan mulut terbuka lebar. Patung kepala naga itu sedikit lebih besar dari kepalan tangan pria dewasa, tapi terlihat seperti aslinya dan seperti aslinya. Aliran cahaya putih tipis mengalir keluar dari mulut patung kepala naga, dan empat sinar cahaya putih terhubung ke tengah. Dan di tengah sinar cahaya putih ada mutiara roh emas yang bulat sempurna. Pada mutiara roh, ada pola ukiran biduk di atasnya. Itukah? Saat melihat mutiara roh emas ini, murid Cuhen tiba-tiba menyusut, dan jantungnya juga bergetar hebat. Perasaan berdenyut yang tak dapat dijelaskan memenuhi seluruh tubuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat ini, tiba-tiba, suara rendah dan tua karena terkejut terdengar di aula tanpa peringatan apapun. Ekspresi Cuhen berubah, dan dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara yang dalam. Siapa itu? Dengeng dengungan. Begitu suara itu turun, ruang di area di atas istana samar-samar terdistorsi, dan gumpalan cahaya putih muncul dari udara tipis dan berkumpul dalam bentuk berputar. Dalam sekejap mata, sosok ilusi muncul di hadapan Cuhen. Kemunculan adegan ini menyebabkan Cuhen semakin meningkatkan kewaspadaannya. 286. Saya adalah utusan roh bintang Dube. Suara yang dalam itu dipenuhi dengan sedikit kekuatan dan kesombongan. Itu adalah seorang lelaki tua ilusi dengan rambut putih dan janggut putih. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Di saat yang sama, ada sedikit keterkejutan di wajahnya yang tidak bisa dia sembunyikan. Utusan roh bintang Dube. Cuhen terkejut dan ragu. Alisnya dipenuhi kebingungan. Huff, kamu benar-benar masih anak-anak. Anda bahkan belum pernah mendengar tentang tujuh utusan roh bintang besar dari kerajaan kuno tujuh jiwa kita. Kata lelaki tua itu dengan nada tidak puas. Mata Cuhen menyipit saat dia bertanya ragu-ragu. Tujuh utusan roh bintang besar. Apakah mereka tujuh ahli yang menjaga mutiara jiwa bintang tujuh? Huff, setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan. Kamu bukannya putus asa. Cuhen mengangkat alisnya. Dia baru saja mengatakannya dengan santai. Dia belum pernah mendengar tentang utusan roh bintang. Dia hanya mendengar namanya dan menganggapnya cocok. Meski begitu, penjagaan di hati Cuhen tidak hilang sama sekali. Huff, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat ini. Orang tua itu mengulangi perkataannya sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Cuhen tersenyum sedikit. Senior, kamu menyanjungku. Namun, kepalaku penuh dengan pertanyaan. Kerajaan kuno tujuh jiwa telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda tahu? Saat menyebutkan kehancuran kerajaan kuno tujuh jiwa, wajah lelaki tua itu dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri, aku sudah lama mati. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa jiwaku. Seperti yang diharapkan, Cuhen berpikir dalam hati. Sejak awal, Cuhen belum bisa merasakan sedikitpun kekuatan hidup dari pihak lain. Agaknya, pihak lain hanyalah sisa jiwa. Namun, fakta bahwa jiwa yang tersisa dapat bertahan selama 2 hingga 300 tahun sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kultifasi lelaki tua itu ketika dia masih hidup. Nak, apakah kamu menginginkan, mutiara jiwa astral Dube? Orang tua itu tiba-tiba berkata. Mutiara jiwa bintang. Hati Cuhen bergetar sekali lagi. Tatapannya secara naluriah mengarah ke mutiara spiritual dengan gambar tujuh bintang yang diukir di atas platform batu dengan kepala naga emas. Untayan cahaya kemasan lembut menempel di sekitar manik spiritual. Meskipun ada jarak di antara mereka, Cuhen masih bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi kuat yang dipancarkan darinya. Apakah itu benar-benar mutiara jiwa bintang Dube? Cuhen bertanya. Sebelum kompetisi daftar surga enam negara, Cuhen mengetahui dari mentor Silan bahwa lima dari tujuh mutiara jiwa bintang telah diambil oleh lima kekuatan yang sangat kuat. Adapun mutiara jiwa bintang Dube dan Merak hilang. Ada banyak rumor di dunia luar, namun tidak satupun yang berdasarkan fakta. Namun, jika yang di depannya benar-benar mutiara jiwa astral Dube, lalu yang membuat Cuhen bingung, mengapa ia masih bisa bersembunyi di sini? Bagaimanapun, enam lainnya hilang. Tidak masuk akal jika hanya tersisa satu. Namun, dalam menghadapi keraguan Cuhen, nada suara lelaki tua itu sangat tegas ketika dia menjawab, itu benar sekali. Oh, mata Cuhen berbinar. Kamu satu-satunya orang yang menemukan rahasia ini dalam 200 tahun terakhir. Aku tidak perlu berbohong padamu. Orang tua itu memandang Cuhen dengan penuh arti dan melanjutkan, saat itu, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Asura, Istana Awan Surgawi, Pavilion Abadi, Sekte Roh Dunia Lain. Para bajingan ini ambisius. Mereka membawa orang untuk menghancurkan tanah besar kerajaan tujuh jiwaku dan mencuri harta tertinggi dinastiku. Pada akhirnya, lima dari tujuh mutiara jiwa bintang diambil. Nada suara lelaki tua itu dipenuhi kebencian dan kemarahan. Meski hanya sisa jiwa, masih sulit baginya untuk melepaskan kebencian atas kehancuran negaranya. Demi melindungi harta dinasti, tujuh utusan jiwa bintang kita semuanya tewas dalam pertempuran. Sebelum saya mati, saya menggunakan seni penutup mata untuk menyembunyikan, mutiara jiwa astral dube. Dalam hal ini dan tanda pagar 39, arai mata-mata alam semesta berbintang. Dengan bantuan susunan itu, jiwaku yang tersisa mampu bertahan sampai sekarang. Sungguh aneh bahwa seni penutup mataku bahkan bisa mengelabui para pencuri sialan itu, tapi kamu benar-benar berhasil mengetahuinya. Pemimpin Pencuri Ini tentu saja mengacu pada para ahli dari sekte besar yang berjuang untuk mutiara jiwa bintang tujuh. Di mata utusan jiwa astral dube, budidaya cuhen jelas tidak setingkat dengan orang-orang itu. Bahkan mata orang-orang itu pun tertipu, belum lagi cuhen. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Cuhen menyentuh hidungnya dan menjawab dengan acu-ta'acu, mungkin karena terlalu lama, efek seni penutup matamu melemah. Mungkin, orang tua itu tidak terlalu lama memikirkan masalah ini dan menanyakan pertanyaan yang telah dia tanyakan sebelumnya. Kamu mau ini, dube mutiara jiwa astral? Kalau aku bilang aku tidak menginginkannya, itu bohong. Jawab cuhen tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mutiara jiwa bintang, fakta bahwa ketujuh mutiara jiwa bintang ini membawa kerajaan kuno tujuh jiwa dari kemakmuran menuju kehancuran sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya harta karun ini. Setiap mutiara jiwa bintang adalah senjata suci. Berdasarkan ini saja sudah cukup membuat jantung cuhen berdetak lebih cepat. Namun, cuhen tidak panik karena hal ini. Tidak ada makanan gratis di dunia ini. Semua orang tahu ini. Cuhen memandangnya dan melanjutkan, tapi, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? He he, kamu cukup pintar, nak. Katakan padaku, apakah aku bisa menerimanya? Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Bantu aku menemukan keturunan keluarga kerajaan-kerajaan tujuh jiwa. Keturunan keluarga kerajaan-kerajaan tujuh jiwa. Mendengar ini, cuhen terkejut. Masih ada keturunan kerajaan tujuh jiwa yang tersisa di dunia ini. Bahkan jika ada, kerajaan tujuh jiwa telah runtuh selama ratusan tahun. Sebagian besar anggota keluarga kerajaan yang masih hidup menjalani kehidupan yang tidak menentu. Menemukan mereka tidak ada bedanya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Bagaimana? Selama Anda menemukan keturunan kerajaan tujuh jiwa, mutiara jiwa astral dubai ini akan menjadi milik Anda. Orang tua itu memandang cuhen dengan ekspresi serius. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Cuhen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, syarat yang kamu berikan kepadaku memang sangat menggiurkan. Tapi bagiku untuk membantumu menemukan keturunan kekaisaran tujuh roh di lautan manusia yang luas ini tanpa petunjuk apapun, itu hampir mustahil. Bahkan jika keturunan keluarga kerajaan dari dinasti Anda berdiri di depan saya, mereka mungkin tidak akan mengakui identitas mereka. Semua anggota keluarga kerajaan-kerajaan tujuh jiwa memiliki lambang tujuh bintang di pergelangan tangan kiri mereka. Kamu bisa menggunakan ini sebagai petunjuk. Sebenarnya, alasan kenapa aku masih bersusah payah tinggal di sini adalah karena suatu hari nanti, aku berharap bisa menunggu keturunan keluarga kerajaan kembali. Tapi, huh, orang tua itu menghela nafas dengan getir. Terhadap orang di depannya, cuhen kurang lebih bersimpati. Namun, dalam situasi ini, bukankah seharusnya dia berpikir sendiri? Salah satu mutiara jiwa bintang tujuh yang legendaris, mutiara jiwa astral Dube, berada tepat di depannya. Jika dia tidak menyetujui persyaratan pihak lain, masih belum diketahui apakah dia bisa mendapatkan star soul pearl atau tidak. Sulit untuk mengatakan apakah dia berhasil meninggalkan tempat ini. Cuh Hen menemukan rahasia tempat ini. Jika negosiasi tidak berjalan dengan baik, sulit untuk menjamin bahwa pihak lain akan mengizinkannya pergi. Meskipun pihak lain hanyalah jiwa yang tersisa, berdasarkan fakta bahwa dia mampu melindungi mutiara jiwa astral Dube selama bertahun-tahun, dia harus berhati-hati. 287 Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah beberapa saat merenung, Cuh Hen akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu. Apapun yang terjadi, lebih baik meninggalkan tempat ini dengan selamat. Jika dia tidak menyetujui persyaratan pihak lain, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan terus merahasiakan dan menanganinya. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah salah satu dari tujuh utusan jiwa bintang yang hebat, belum lagi bahwa ini adalah formasi pengintai bintang. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan, Cuh Hen mungkin akan merasa sedikit canggung. Cuh Hen saat ini bukan lagi anak yang masih muda di kota hujan api. Setelah mengalami hal-hal ini di ibu kota kekaisaran, dia memiliki pandangan yang lebih komprehensif. Bagus sekali, orang tua itu mengangguk sedikit, tapi dia lebih puas dengan jawaban Cuh Hen. Kalau begitu bolehkah aku mengambil, Dube Astral Sol Pearl, pergi sekarang. Belum. Oh. Aku harap kamu bisa bersumpah bahwa kamu pasti akan menemukan keturunan dinasti ini untukku. Sumpah. Cuh Hen mau tidak mau menganggapnya lucu. Menurutnya, hal-hal seperti sumpah adalah omong kosong belaka untuk menipu anak berusia tiga tahun. He he, senior, apakah ini ada artinya? Jika saya benar-benar ingin menipu Anda, saya hanya bisa menggertak Anda dengan beberapa kata. Jika Anda tidak percaya kepada saya, maka Anda harus mencari orang lain untuk membantu Anda. Orang tua itu tidak marah dengan kekasaran Cuh Hen. Sebaliknya, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Cuh Hen meningkat dengan lega. Hanya berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, aku bersedia mempercayaimu. He he, jadi senior baru saja mengujiku. Cuh Hen sedikit tidak berdaya. Benar saja, semakin tua jahenya, semakin bijaksana pula. Mungkin karena dia baru saja membuat semacam sumpah sehingga pihak lain menjadi lebih khawatir. Lagi pula, jika dia menyetujuinya terlalu mudah, itu hanya akan menyebabkan orang lain salah mengira bahwa dia ingin mengelabui Dube Astral Soul Pearl ke tangannya terlebih dahulu. Saya telah menetapkan batasan pada Dube Astral Soul Pearl. Setelah enam tahun, kekuatan Star Soul Pearl akan menyegel dirinya sendiri. Dengan kata lain, setelah enam tahun, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan mutiara jiwa Astral Dube. Dan satu-satunya yang bisa membuka segel itu adalah keturunan dari negara tujuh jiwa kita. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Chu Hen terkejut pada awalnya. Segera, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan kata lain, saya harus membantu Anda menemukan keturunan keluarga kekaisaran-kekaisaran tujuh jiwa dalam waktu enam tahun. Kalau tidak, saya tidak bisa lagi menggunakan Dube Astral Soul Pearl. Itu benar. Baiklah, Chu Hen menggosok hidungnya. Orang tua ini sangat pintar. Tentu saja, jika dia tidak dapat menemukan keturunan kerajaan tujuh roh, dia akan dapat menggunakan mutiara jiwa bintang Dube secara gratis selama enam tahun. Kalau dipikir-pikir, itu masih lebih berharga baginya. Tapi, apa yang kita lakukan setelah kita menemukan keturunan keluarga kerajaan? Berikan ini pada mereka. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu mengangkat telapak tangan kanannya yang ilusi dan melepaskan sedikit gelombang energi. Bola cahaya putih melilit kotak hitam dan mendorongnya ke arah Chu Hen. Chu Hen mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu. Kotak hitam itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Kotak itu agak berat, dan permukaan kotaknya ditutupi dengan pola emas gelap yang misterius. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat stabil menghalangi rasa ilahi dan yuan sejatinya. Kotak ini hanya dapat dibuka oleh anggota keluarga kekaisaran dinasti ini. Jika orang lain secara paksa menerobos batasan di dalam, kekuatan batasan tersebut cukup untuk mengubah ahli rilem Void Piercing menjadi abu dalam sekejap. Ini, hati Chu Hen bergetar. Orang tua ini sungguh kejam. Jelas sekali dia memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak memikirkan apapun tentang benda-benda di dalam kotak hitam. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Tentu saja, meskipun Chu Hen penasaran, setidaknya dia masih memiliki prinsipnya. Hehehe senior-senior jangan khawatir. Saya tidak akan menyentuh benda ini. Lalu, Chu Hen dengan santai memasukkan kotak hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Beritahu keturunan dinasti ini bahwa kita harus memulihkan gunung dan sungai di Kerajaan Tujuh Jiwaku. Suara lelaki tua itu agak pahit, tapi juga penuh kengganan dan kemarahan. Chu Hen menghela nafas pada dirinya sendiri. Sejujurnya, bertahun-tahun telah berlalu. Kerajaan kuno Tujuh Jiwa telah lama menjadi sejarah. Subyek Kerajaan kuno Tujuh Jiwa telah mengalir ke dinasti dan negara lain. Mengapa mereka masih mengingat dinasti sebelumnya? Chu Hen memikirkannya dan tidak mengatakannya dengan lantang. Kamu bisa pergi dan mengumpulkan mutiara jiwa bintang ini. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Chu Hen mengangkat alisnya dan cahaya melintas di matanya. Dia menganggup dan kemudian melangkah menuju bagian atas aula. Menginjak tangga mewah, Chu Hen tiba di depan platform batu. Kepala naga emas di empat sudut platform batu membuka mulutnya dan terus-menerus memancarkan cahaya putih lembut. Pusat dari empat lampu adalah mutiara jiwa yang melayang di udara. Cahaya cemerlang dan suci melonjak dari mutiara jiwa dan pola biduk terukir di badan mutiara. Mutiara jiwa bintang Dube telah menyerap kekuatan bintang 2 hingga 300 tahun lebih banyak dibandingkan 6 mutiara jiwa bintang lainnya. Saat Anda mengumpulkannya, sebagian dari kekuatan spiritual juga akan mengalir ke tubuh Anda. Harus stabil dan jangan sampai meledak secara tidak sengaja. Suara lelaki tua yang sedikit tidak senang itu terdengar. Awalnya, kekuatan dan mutiara jiwa bintang Dube diserahkan kepada keturunan kekaisaran tujuh jiwa. Namun, mereka tidak kunjung datang. Sekarang, itu semua adalah kekayaan Chou Hen. Terima kasih sudah mengingatkan. Chou Hen tersenyum lalu mengulurkan tangan kirinya. Gumpalan truyuan terpisah dari telapak tangannya dan mengalir menuju Dube Star Soul Pearl. Dengeng! Saat Yuan sejati bersentuhan dengan mutiara jiwa bintang, mutiara jiwa bintang yang tenang tiba-tiba bersinar terang. Energi yang sangat gelisah dan gelisah muncul dari Star Soul Pearl. Pola bintang tujuh pada badan mutiara menjadi sangat mempesona. Ketujuh bintang itu berkelap-kelip dengan cahaya terang. Al-Kaid di ujung pegangan adalah yang pertama menyala, diikuti oleh Misar, Aliot, Megres, Peda, Merak, dan terakhir Dube. Segera setelah itu, posisi enam bintang pada pola biduk meredup satu demi satu. Hanya posisi bintang Dube yang masih mempesona. Cahaya suci terus-menerus berkembang dari Dube Star Soul Pearl. Dua sinar cahaya tajam melintas di mata Chuhen. Dia mengepalkan telapak tangannya dan dengan kuat menggenggam Star Soul Pearl di tangannya. Boom! Detik berikutnya, energi yang sangat kuat melonjak ke tubuh Chuhen seperti banjir yang menembus bendungan. Energi yang tak terbatas dan agung melonjak tanpa henti. Tubuh Chuhen seperti dasar sungai yang mengering, dengan cepat menerima air kegembiraan dari dunia luar. Semua meridian di tubuh Chuhen dibanjiri oleh energi ini. Laut kidantiannya seperti seratus sungai yang mengalir ke laut, sepenuhnya menyerap energi kuat ke dalam tubuhnya. Gemuruh! Seluruh istana berguncang, dan kulit Chuhen berkembang dengan cahaya suci yang menyelaukan. Orang tua di belakangnya menyipitkan matanya, ekspresi rumit di wajah ilusinya. Pada saat yang sama, di puncak gunung bintang di dunia luar, di alun-alun luas di depan kuil bintang tujuh, tujuh pilar batu yang mengjulang ke langit bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bumi berguncang tanpa henti, langit menjadi gelap, dan udara menjadi kacau. Para jenius dari berbagai kerajaan yang tidak bisa memasuki formasi mata-mata bintang segudang semuanya memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Segera setelah itu, beberapa sosok bergegas keluar dari pintu emas di langit dalam keadaan yang menyedihkan. Mengapa mereka semua keluar? Saya tidak tahu. Ruang di dalam formasi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Semua orang saling memandang, dan semuanya memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Guncangan tersebut berlangsung selama beberapa hari, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di alun-alun. Bahkan dinding gunung di puncak bintang memiliki retakan yang panjang dan sempit, dan bebatuan dengan berbagai ukuran berguling menuruni aliran gunung yang dalam. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak formasi mata-mata bintang segudang dibuka. Semakin banyak orang jenius yang keluar dari balik gerbang emas, dan kebanyakan dari mereka telah memperoleh sesuatu. Namun, pada hari berikutnya, semua orang yang berpartisipasi dalam turnamen ranking surga enam negara menuju ke tempat yang sama. Platform Ngarai Surga Hari Terakhir Penyisihan Di Ruang Formasi Mata-Mata Bintang Segudang Istana Mewa itu diam-diam kembali ke keadaan damai. Melihat sosok muda di aula, wajah tua ilusi utusan roh bintang dubai masih dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa anak ini? Di sebelah platform batu kristal, mata Chuh Hen sedikit tertutup. Dia berdiri tak bergerak seperti patung. Kabut spiritual yang kuat dan padat yang tertinggal di sekitar tubuhnya menyatu ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit Chuh Hen memancarkan kilau berkilau dan tembus cahaya. Garis wajah tampannya menampakkan aura kepahlawanan yang luar biasa. Dengeng! Tiba-tiba, Chuh Hen tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman pupil matanya yang tajam dan dalam, cahaya umu iblis dan cahaya hitam menyatu. Saat kedua sinar cahaya itu perlahan memudar, aura yang dipancarkan Chuh Hen juga dengan cepat ditarik kembali. Namun di bawah aura yang menyatu ini, setiap inci daging dan jaringan Chuh Hen mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Fiuh! Chuh Hen menghela nafas lega dan senyum santai muncul di wajahnya. Dia melihat ke bawah ke telapak tangan kirinya, di mana terdapat pola samar tujuh bintang, dan bintang Dube pada pola tersebut adalah yang paling mencolok. Sambil berpikir, bola cahaya putih tiba-tiba muncul dari telapak tangan Chuh Hen. Kekuatan ini sangat kuat, tetapi juga sulit dikendalikan oleh Chuh Hen untuk sementara waktu. Mutiara jiwa bintang Dube adalah harta karun tingkat sage. Dengan kekuatan Chuh Hen saat ini, sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Sejujurnya, dalam keadaan normal, lelaki tua itu memberi Chuh Hen waktu enam tahun juga karena dia punya niat lain. Lagi pula, menurut pendapatnya, Chuh Hen tidak akan mampu mengendalikan kekuatan mutiara jiwa bintang Dube dalam waktu enam tahun. Dan semakin seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu, semakin menggoda. 288. Fiuh! Chuh Hen menghela nafas lega, dan cahaya umu iblis dan api hitam di matanya yang dalam memudar. Dia melihat pola bintang tujuh yang tidak jelas di telapak tangannya, dan senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya. Mutiara jiwa bintang Dube adalah harta karun suci tertinggi. Di sisi lain, harta karun tingkat sage dapat disembunyikan di dalam tubuh manusia tanpa ditemukan oleh orang lain. Namun, dengan kekuatan Chuh Hen saat ini, itu tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan harta karun suci, tetapi masih mungkin untuk mengekstraksi sebagian dari kekuatannya. Bahkan sebagian kecil darinya memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Mengapa kamu ingin menekan peningkatan wilayahmu? Suara tua yang dalam dari utusan jiwa bintang Dube datang dari belakang. Chuh Hen sedikit mengangkat ke lopak matanya dan berbalik sambil tersenyum. Tingkat kultivasi saya meningkat terlalu cepat, dan itu akan dengan mudah menyebabkan ketidakstabilan pada fondasi saya. Ranah Chuh Hen berada di alam transformasi inti tingkat ke-6, dan sekarang dia masih di tingkat ke-6. Ditambah dengan energi besar yang dituangkan ke dalam tubuh Chuh Hen oleh Dube Star Soul Pearl, itu sudah cukup untuk membuat ranah Chuh Hen meningkat pesat. Namun, Chuh Hen tidak melakukannya. Dia menekan energi besar di Laut Kidantiannya, dan secara paksa menekan pertumbuhan tingkat budidayanya. Oleh karena itu, ranah Chuh Hen masih berada di tingkat ke-6. Tentu saja, alam transformasi inti tingkat ke-6 bukanlah alam transformasi inti tingkat ke-6. Energi dari mutiara jiwa bintang Dube telah mengalir melalui semua meridian utama di tubuh Chuh Hen, dan diintegrasikan ke dalam tulang dan dagingnya. Kekuatan tubuh Chuh Hen dan energi inti sejati telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Yang paling penting adalah selama Chuh Hen ingin menerobos ke level yang lebih tinggi, dia bisa melakukannya kapan saja. Alasan mengapa dia menekan pertumbuhan wilayahnya adalah karena dia baru saja menembus alam transformasi inti tingkat ke-6 di Lembah Li belum lama ini. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke level yang lebih tinggi. Setelah mendengarkan jawaban sederhana Chuh Hen, mata utusan jiwa bintang Dube menunjukkan kekaguman. Dia tidak menyangka pemuda di depannya ini memiliki cara yang begitu dewasa dalam melakukan sesuatu. Jika itu orang lain, mereka akan langsung meningkatkan level kultivasinya tanpa memikirkan hal lain. Namun, mereka tidak tahu bahwa keinginan untuk sukses dengan cepat dan mendapatkan keuntungan instan akan berdampak pada kemajuan budidaya mereka di masa depan. Namun, kekuatan energi itu luar biasa besar. Kamu sebenarnya mampu menekannya. Sepertinya tubuhmu menyembunyikan cukup banyak rahasia. Kata utusan roh bintang Dube. Chuh Hen tersenyum dan tidak banyak bicara. Semua orang punya rahasia, bukan? Kamu sangat pintar, tapi aku harap kamu bisa menyelesaikan tugas yang aku percayakan kepadamu. Saat dia berbicara, tubuhnya yang sudah ilusi menjadi lebih transparan dan aura yang dia keluarkan dengan cepat melemah. Senior tua, kamu, Chuh Hen mengerutkan kening. Saya ada dengan mengandalkan Dube Star Soul Pearl. Sekarang mutiara jiwa bintang telah diambil olehmu. Aku akan menghilang. Maaf. Tidak perlu meminta maaf. Bagi saya, ini adalah pelepasan. Untayan kebencian, hanya untuk melindungi harapan terakhir negeri tujuh roh. Chuh Hen tidak bisa menahan rasa hormat yang mendalam. Pihak lain memang orang yang patut dihormati. Jangan khawatir, senior tua, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan keturunan negeri tujuh roh. Meskipun saya tidak seratus persen yakin dapat menyelesaikan tugas ini, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tolong. Utusan roh bintang Dube memandang Chuh Hen dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian tubuh transparan itu menghilang. Seperti lapisan tipis gelembung, menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya Chuh Hen yang tersisa di istana besar itu. Hingga saat ini, Chuh Hen masih merasa seperti berada dalam mimpi. Rangkaian peristiwa yang terjadi begitu indah hingga sedikit tidak nyata. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Chuh Hen mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Pertama, dia telah menelan pohon jalanan Lei Yuan, dan wilayah kekuasaannya telah meningkat ke level Master Rune tingkat lanjut kelas 5. Dengan bantuan pohon jalanan yang aneh, kecepatan pengumpulan Rune menjadi sangat cepat. Kedua, dia telah mengungkap rahasia terbesar dinasti bintang suci secara tidak sengaja. Dengan menggunakan kekuatan tujuh bintang untuk memurnikan tubuhnya, dia telah memperoleh kitab suci bintang biduk besar. Tentu saja, kejutan terbesarnya adalah memperoleh dubestar solparl, yang telah hilang selama lebih dari 200 tahun. Itu adalah benda suci yang bisa menyebabkan pertumpahan darah. Namun karena itu, Chuh Hen juga harus memikul tugas mencari keturunan keluarga kerajaan negeri tujuh roh. Entah apa yang ada di dalam kotak hitam itu? Chuh Hen bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan saja, sambil menggelengkan kepalanya, Chuh Hen mengangkat kelopak matanya, dan matanya yang cerah menunjukkan sentuhan ketidakpedulian. Hari ini seharusnya menjadi hari terakhir penyisihan. Pada hari terakhir penyisihan, berapa banyak orang yang berhasil masuk ke final? Platform Ngarai Surga. Ini adalah puncak gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Dikelilingi oleh awan dan kabut, dan gunung serta sungai sangat indah. Gunung setinggi 10 ribu meter itu berdiri tegak di antara pegunungan, memancarkan aura megah dan perkasa yang mampu mencabut kelima gunung tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah puncak raksasa ini sebenarnya terbelah menjadi dua, dan terbelah di tengah, membentuk jurang tak berdasar. Di puncak jurang yang dalam, ada sebuah jembatan batu yang megah. Di kedua sisi jembatan batu ada alun-alun atap yang sangat luas. Namun, pada saat ini, di alun-alun sebelah kanan, pertempuran sengit sedang terjadi. Serahkan tokennya. Huff, jika kamu menginginkan tokennya, tunjukkan padaku kemampuanmu. Kamu hanya punya dua token, jadi kamu tidak punya peluang masuk final. Mengapa kamu tidak menyerahkan token itu kepadaku? Heh, selama aku merebutnya darimu, itu sudah cukupkan. Final akan segera dimulai. Para jenius dari dinasti yang belum mendapatkan enam token telah memulai pertempuran terakhir mereka. Pertempuran kacau itu sangat intens. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengumpulkan token atau sudah menyerah untuk mengikuti final, mereka menonton dari jauh. Huang Fuliang, Ye Bugui, Lu Qi, Ki Teng, Pang Ao, Qin Yingqiao, dan banyak jenius top lainnya tidak berniat ikut campur. Kekuatan utama pertempuran daftar surga enam negara adalah para ahli yang telah mencapai alam transformasi inti tingkat ke-6 ke atas. Selama orang-orang ini masuk final, itu sudah cukup. Sedangkan yang lainnya tidak masalah. Apalagi, apapun bisa terjadi sebelum final. Tim dinasti saling berjaga-jaga dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Aneh, kenapa Cu Hen belum keluar? Saya pikir dia sudah ada di sini. Di dekat tim bintang suci, Long Qingyang, Long Suansuang, Yu Chenyu, dan Sao Yan semuanya memiliki sedikit kebingungan di wajah mereka. Sejak mereka keluar dari Steri Universe Seping Arrai, mereka belum melihat Cu Hen. Mereka mengira dia telah tiba di panggung Ngarai Surga terlebih dahulu, namun nyatanya, mereka belum melihatnya sama sekali. Dia akan segera datang. Luo Mengshang sedikit mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut. Faktanya, bukan hanya mereka saja. Bahkan tim Flame Shadow, tim Heaven Luo, dan tim Bintang Suci Diam Diam mencari Cu Hen. Pertempuran di Sain Fire City telah membuat banyak orang memperhatikan Cu Hen. Boom! Pada saat ini, ruangan bergetar hebat. 289. Boom! Bersamaan dengan ledakan yang sangat dahsyat, Aura Kua tiba-tiba menyerang sisi ini. Gelombang kejut yang dahsyat meletus dari pertempuran di sisi kanan panggung Heavenly Canyon. Para jenius yang memperjuangkan token semuanya dikirim terbang satu demi satu. Mereka memuntahkan setegup darah saat jatuh ke tanah, tidak mampu bangun. Para jenius dari dinasti lain terkejut. Terutama anggota tim Saint Star, wajah mereka dipenuhi keheranan. Wei King Fan. F. Chuck, Orang ini sudah hilang selama dua bulan. Saya pikir dia sudah mati. Sao Yan mendengus dan mengumpat dengan suara rendah. Basis budidaya orang ini telah meningkat banyak. Long King yang mengerutkan kening. Tahap ketujuh dari tahap transformasi inti. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam dua bulan terakhir. Pendatang baru itu tidak lain adalah runner up earth ranking yang telah hilang selama dua bulan, Wei King Fan. Sejak dimulainya kompetisi peringkat surgawi, Wei King Fan belum pernah muncul di depan siapapun. Namun, sekarang dia tampil dengan cara yang mendominasi. Itu benar-benar mengejutkan. Selanjutnya, sosok muda dan tinggi secara bertahap keluar dari belakang Wei King Fan. Wajah cantik, temperamen mulia. Itu adalah Ye Yu, yang tidak dia temui selama dua bulan. Dibandingkan dua bulan lalu, mata Ye Yu bersinar penuh percaya diri. Dia, yang mengalami serangkaian kemunduran dalam kompetisi pemeringkatan bumi, telah mendapatkan kembali pesonanya. Jelas sekali bahwa kepercayaan dirinya datang dari Wei King Fan. Dia tidak hanya tidak menarik kembali aura menakutkannya, tetapi aura itu juga semakin kuat. Wei King Fan dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan menyilaukan muncul di telapak tangannya. Tatapan dinginnya menyapu ke arah tim Saint Star. Di mana bocah nakal itu, Chu Hen, keluar sekarang. Astaga! Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Apakah dia mencari Chu Hen lagi? Selain para jenius dari tim bintang suci yang tidak merasa ada yang salah, orang-orang dari lima dinasti lainnya juga terkejut. Sepertinya tim Saint Star sedang mengalami perselisihan internal, tetapi bagi tim lain, ini tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi ketika tidak ada yang menjawab, Wei King Fan mengalihkan pandangannya ke anggota Saint Star, dan pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya. Di mana Chu Hen? Bawa dia ke sini. Nada suaranya yang mendominasi dipenuhi dengan penghinaan. Long King Yang mengerutkan kening dan melangkah maju. Chu Hen belum datang. Kamu bisa mencariku jika kamu butuh sesuatu. Hahaha, mencarimu. Long King Yang, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu. Long King Yang baru saja hendak membalas ketika hembusan angin kencang tiba-tiba menyapu, disertai dengan tawa lucu. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda pertama Wei mencari saya? Boom. Dalam sekejap, mata semua orang menoleh ke langit. Bayangan ungu terbang dari jauh, lalu berhenti sekitar selusin meter di udara. Wajah seorang pemuda tampan dan luar biasa, sepasang sayap ungu muda terbentang di belakang punggungnya, dan aura transendensi yang tak terlukiskan datang menekan dari tubuh Chu Hen. Pang Ao dari tim Flame Sado dan Ye Wugui dari tim Heaven Luo memasang ekspresi dingin saat melihat penampilan Chu Hen. Mata Huang Fuliang dipenuhi rasa dingin. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Hen tidak mati di lembah gurun, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa dingin di hatinya. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Setidaknya, kalimat ini sangat cocok untuk Wei King Fan. Udara dipenuhi dengan niat dingin. Wei King Fan menunjuk ke arah Chu Hen, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Huff, Chu Hen, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu tidak akan dapat berpartisipasi di final hari ini. Haha, Chu Hen dengan acuh tak acuh tersenyum dan menjawab tanpa sedikitpun kekhawatiran. Kalau begitu, ayo datang. Ayo. Empat kata sederhana, tanpa kata-kata yang berlebihan. Meskipun aura yang dikeluarkan Chu Hen hanya berada di alam transformasi inti tingkat ke-6, itu tidak kalah dengan Wei King Fan yang berada di alam transformasi inti tingkat ke-7. Melihat wajah percaya diri Chu Hen, di sisi lain, Ye Yu mau tidak mau mendapat firasat buruk. Namun, pada saat inilah aura pembunuh yang mengjulang tinggi muncul dari tubuh Wei King Fan. Gemuruh. Aura penghancur yang kuat dilepaskan dari tubuh Wei King Fan, dan angin dingin yang menusuk memenuhi seluruh arena. Dengan Wei King Fan sebagai pusatnya, retakan panjang dan dalam muncul pada batu bata di tanah. Angin astral yang kencang mengelilingi Wei King Fan dan berputar dengan cepat. Saat berikutnya, Wei King Fan menyatukan tangannya dan perlahan memisahkannya. Sebuah bola cahaya keemasan yang menyilaukan dengan cepat berkumpul dan dikompres menjadi satu, membentuk roda matahari kematian dengan gigi gergaji tajam di tepinya. Dibandingkan dengan roda matahari kematian yang dia gunakan selama pertempuran pemeringkatan bumi, roda matahari kematian ini jauh lebih kuat. Semua orang bisa merasakan kekuatan yang berasal dari Deat Sunwil. Banyak orang jenius dari berbagai kerajaan menyipitkan mata. Badan pertempuran matahari teriklan Wei dari Kekaisaran Bintang Suci sungguh luar biasa, Ki Teng, pemimpin tim batu raksasa, memuji. Dalam hal kekuatan destruktif murni, kekuatan tubuh pertempuran matahari berkobar tidak kalah dengan beberapa garis keturunan tubuh Suan. Chu Hen, jangan terlalu ceroboh. Long King yang memperingatkan dengan suara rendah. Chu Hen masih tersenyum, tatapan santai di matanya yang tenang. Bocah busuk, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Saat berikutnya, Wei King Fan menjadi marah. Saat dia melompat ke langit, dia melemparkan Deat Sunwil di tangannya. Dengeng dengungan. Aura destruktif yang mengerikan merobek udara, menyebabkan ruang bergetar hebat kemanapun ia melewatinya. Roda matahari kematian meledak dengan cahaya menyelaukan seperti matahari, dan terus mengembang seiring pergerakannya. Pada saat ia tiba di depan Chu Hen, diameternya telah meningkat hingga hampir 100 meter. Roda matahari kematian yang sangat besar menutupi langit, menyebabkan dunia menjadi redup jika dibandingkan. Wei King Fan memiliki aura yang sangat kuat ingin menghancurkan Chu Hen menjadi beberapa bagian di depan semua orang. Long King Yang, Long Suan Suang, Yu Chen Yu dan yang lainnya dan tanda pagar 39, ekspresi mereka sedikit berubah saat tatapan muram muncul di mata mereka. Namun, Chu Hen tidak mengambil tindakan defensif apapun saat ini. Sebaliknya, dia melompat ke udara dan langsung menyerang Deat Sunwil yang mendominasi. Dia tidak tahu tempatnya, wajah Wei King Fan menjadi gelap saat tatapan menyeramkan muncul di matanya. Menurutnya, tindakan Chu Hen hanyalah mencari kematian. Chu Hen mengepalkan tangan kanannya saat inti Yuan di tubuhnya berputar. Seluruh lengan kanannya bersinar dengan kilau tembus pandang. Boom! Di bawah tatapan heran semua orang yang hadir, tinju Chu Hen dengan kuat menghantam roda kematian matahari, yang dipenuhi dengan aura yang sangat merusak. Roda emas yang tak terhentikan itu berhenti dalam sekejap. Apa? Hati semua orang bergetar melihatnya. Bang! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit. Saat berikutnya, Deat Sunwil selebar 100 meter meledak dengan cara yang luar biasa. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Cahaya kemasan menyilaukan yang memenuhi langit seperti kembang api yang mekar dalam sekejap. Ukulan Chu Hen yang tampaknya sederhana mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatan Chu Hen mengejutkan semua orang yang hadir setelah dia menghancurkan Deat Sunwil dengan satu pukulan. Wajah Wei King Fan menjadi sepucat selembar kertas. Ketakutan dan rasa gentar dengan cepat memenuhi hatinya seperti air pasang. Wah! Dalam sekejap mata, Chu Hen meninggalkan bayangan ilusi di udara saat aura sedingin es menekan lawannya seperti gunung. Wei King Fan, kata-kata dingin Chu Hen setajam jarum, dan suaranya seperti es. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil satu langkah pun dariku. Beraninya sampah seperti mu berteriak di depanku. Setiap kata bagaikan guntur yang menusuk telinga. Bersamaan dengan kata-kata dingin itu, tangan kanan Chu Hen mendarat dengan keras di dada Wei King Fan. Bang! Lapisan esensi sejati tersebar di udara, dan hati semua orang bergetar. Wajah Wei King Fan berkerut, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Lapisan pertahanan esensi sejati di luar tubuhnya seperti lapisan busa di depan Chu Hen. Dada Wei King Fan segera amruk, dan pakaian di punggungnya terkoyak. Pada saat yang sama ketika tulang di dadanya hancur, seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Kekuatan tumbukan yang kuat seperti gunung langsung melonjak ke bawah. Diiringi darah yang menari, Wei King Fan langsung jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan kuat. Bebatuan yang pecah itu seperti ngengat yang terkejut, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar selebar puluhan meter muncul di hadapan semua orang. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Kekuatan satu pukulan sebenarnya sangat menakutkan. Sebagian besar orang yang hadir ketakutan, terutama Ye Yu, yang datang bersama Tidak ada bekas darah di wajah pucatnya. Shok, takut, panik, dan tidak percaya yang mendalam. Segala macam emosi negatif memenuhi hati Ye Yu. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan secerca harapan terakhir di hati Ye Yu benar-benar hancur. Dalam kompetisi hebat daftar bumi beberapa bulan yang lalu, Chuhen hanya menang tipis melawan Wei King Fan. Tapi sekarang, Chuhen telah menggunakan tindakannya untuk memberitahu semua orang bahwa Wei King Fan tidak berbeda dengan sampah di depannya. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ini terakhir kalinya Ye Yu bisa membuktikan apakah pilihannya benar atau salah, dan sekarang, Chuhen telah memberinya jawabannya. Melihat Wei King Fan terbaring ditumpukan batu, niat membunuh muncul di mata Chuhen. Dengeng. Tanpa jeda sedikitpun, Chuhen mengangkat tangannya dan mengepalkan tinju ke arah Wei King Fan. Desir. Namun, pada saat ini, sosok dengan aura dingin yang menggigit tiba-tiba muncul, dan tanpa sepatah kata pun, langsung mencegat tinju Chuhen. Bang. Dua ratus sembilan puluh. Bang. Kekuatan Yuan sejati yang tersebar dan berkibar sembarangan bangkit. Di bawah pusaran Tru Yuan Qi yang kacau, sosok tajam Huang Fuli yang langsung menghalangi di depan Wei King Fan, yang berada di lubang yang dalam. Tatapan tajamnya yang seperti pedang melewati udara dan berpotongan dengan tatapan Chuhen, menyebabkan percikan api yang tak terlihat meledak. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu sekarang, sebaiknya kamu bersikap baik. Nada acu-ta'acu Huang Fulang dipenuhi dengan ancaman. Jantung semua orang berdetak kencang. Semua orang bisa merasakan hawa dingin yang kuat datang dari tubuh Huang Fuliang. Ye Bu Gui, Ki Teng, Lu Qi, Pang Ao, Qin Ying Kiao dan para jenius lainnya dari kerajaan lain menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Berdasarkan fakta bahwa Chuhen tidak menunjukkan belas kasihan kepada Wei King Fan, dapat dilihat bahwa konflik internal dalam tim Bintang Suci hampir mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Bagi tim lain, semakin sengit konflik internal dalam tim Bintang Suci, semakin membahagiakan. Haha, menarik, Ye Bu Gui menyilangkan tangan di depannya sambil mengusap dagunya dengan penuh minat. Mata polos pemimpin Misty Wind Empire, Lu Qi, berbinar. Aku semakin tertarik pada pria ini. Konflik antara Huang Fuliang dan Chuhen juga menyebabkan orang-orang di grup Bintang Suci menjadi agak berhati-hati. Logikanya, seharusnya tidak ada konflik internal saat ini. Namun karena kekuatan dan status Huang Fulang, tidak banyak orang yang berani ikut campur. Menghadapi aura kuat dan dingin yang dipancarkan Huang Fulang, mata Chuhen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya khawatir kakak senior Huang Fulang salah. Saya selalu berperilaku baik, semua orang di sini baru saja melihatnya dengan jelas. Siapa yang memprovokasi siapa duluan? Tutup mulutmu, Anda tidak berhak mengkritik saya. Nada suara Huang Fulang tidak memungkinkan adanya perlawanan sedikitpun. Di sisi lain, ekspresi Long King Yang, Cao Yan dan yang lainnya sedikit berubah. Hanya Luo Mengsiang yang tetap tenang. Dia percaya bahwa Chuhen harus mampu menangani situasi ini. Ha, Chuhen mencibir. Di saat yang sama, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Namun, sebelum Chuhen bisa menjawab, aura dingin yang menusup tiba-tiba muncul di atas platform ngarai surgawi. Gemuruh. Cuaca berubah, dan langit menjadi gelap. Dalam sekejap, dua berkas cahaya keemasan dengan diameter lebih dari 100 meter turun dari langit, menembus awan yang begelombang dan mendarat di platform ngarai surgawi. Semua orang yang hadir kaget. Pandangan semua orang beralih ke dua pilar cahaya. Kemudian, Selusin sosok dengan aura kuat keluar dari pilar cahaya. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan jubah giyok bersulam. Dia memiliki aura heroik tentang dirinya. Dia melirik para jenius dari berbagai dinasti dan berkata dengan suara serius, babak penyisihan turnamen peringkat surga telah berakhir. Semua peserta harap segera masuk final. Nada suaranya yang sedikit arogan menyebabkan hati semua jenius di peringkat surgawi bergetar. Mata para jenius dipenuhi dengan kegembiraan. Huang Fuliang dengan dingin menatap Cuhen. Tatapan dinginnya jelas dipenuhi ejekan. Sudut mata Cuhen menyipit saat senyuman lucu muncul di bibirnya. Di sisi lain, Long King Yang, Yu Chenyu dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka kebuntuan akan terpecahkan. Peserta yang lolos ke final, harap serahkan enam token tersebut kepada saya untuk diperiksa sebelum memasuki susunan teleportasi di sebelah kiri. Sedangkan bagi yang gagal, silakan masukkan susunan teleportasi di sebelah kanan. Pria parubaya itu berkata dengan tertib. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Dua sinar cahaya kemasan yang menyilaukan membubung ke langit dari puncak platform ngarai surgawi dan dengan anggun melompat ke langit. Hanya dalam beberapa tarikan napas waktu, Cuhen hanya melihat kilatan cahaya terang di depan matanya, dan pada saat berikutnya, keributan besar datang seperti tsunami. Dengeng. Sorakan yang memekakan telinga dan tepuk tangan meriah bergema di seluruh arena seperti guntur yang menggelegar. Ini adalah arena yang sangat megah. Ini adalah arena yang sangat besar. Terjadi kerumunan padat di segala penjuru, dan kerumunan di tribun penonton menyulut suasana berapi-api. Huang Fulyang akan menang. Tim Bintang Suci akan menang. Tim Mistywin akan menang. Lucky, semoga berhasil. Tim Heaven Luo akan menjadi juara. Malam Luar Biasa adalah yang terkuat. Arena megah seperti itu sebenarnya bisa menampung para tamu dan penonton dari enam dinasti besar. Tidak hanya warga kerajaan Bintang Suci yang ada di sini, tetapi tamu dari dinasti lain juga datang. Penonton dari berbagai dinasti tersebar rapi di tribun penonton, namun hanya ada beberapa tamu dari lima dinasti lainnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan Bintang Suci. Kakak Senior Jisian, Kakak Senior Chu Hen, Kakak Senior Saoyan, Kakak Senior Yuyue, di sini. Para siswa dan mentor dari prefektur Tensei duduk di bagian selatan tribun penonton. Chu Hen melihat mentor Si Lan sekilas. Dia memiliki wajah yang halus dan cantik, dan rambut umu panjangnya indah dan menarik perhatian. Li Huiye, Zhou Lu, dan He Qingyuan semuanya berdiri dan bertepuk tangan. Chu Hen, lakukan yang terbaik. Mu Feng bahkan berteriak sekuat tenaga. Kakak Chu Hen, semoga berhasil. Ye Yao juga bertepuk tangan dan berteriak dari sisi provinsi Teifung. Sinar matahari yang lembut menyinari. Keadaan pikiran setiap orang perlahan-lahan menjadi tenang. Para jenius yang lolos ke final semuanya berada di arena besar di tengah. Kontestan yang tidak bisa mendapatkan enam token tersebut diteleportasi ke pintu masuk tribun penonton. Enam dinasti memiliki enam ratus orang jenius terbaik di heaven roll. Namun, hanya kurang dari enam puluh orang yang berhasil mencapai final. Rata-rata, ada kurang dari sepuluh orang di setiap tim dinasti yang maju. Di antara mereka, dinasti bintang suci memiliki jumlah orang yang maju paling banyak. Yang lebih tidak terduga adalah empat siswa dari prefektur Tensei, Chu Hen, Ji Xian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue, semuanya telah maju. Melihat empat orang yang berdiri di arena, para siswa dan mentor dari prefektur Tensei sangat terkejut. Namun kenyataannya, kemajuan Bai Yu Yue bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, semua kenang-kenangannya diberikan oleh Chu Hen. Haha, suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tuan rumah puncak enam negara, Turnamen Heaven Roll lagi. Aku teman lamamu, Lutong, suara nyaring dan kuat bergema di seluruh area kompetisi. Orang-orang dari dinasti bintang suci mau tidak mau akan terkejut. Lutong adalah manajer asosiasi perdagangan King Yun. Dia juga yang menjadi tuan rumah Turnamen Earth Roll beberapa bulan lalu. Boom. Bang. Segera setelah Lutong selesai berbicara, tembakan hormat yang memekakkan telinga dan keras tiba-tiba muncul di langit. Setelah penghormatan senjata, terdengar suara klakson yang husyuk. Pada saat berikutnya, suara yang sangat keras terdengar di telinga semua orang. terdengar di telinga. Terima kasih. Terima kasih.